Halo guys, selamat sore Jumpa lagi dengan Chris Beta 78 Salam sehat selalu Dimanapun kita berada Tetap patuhi protokol kesehatan Dimanapun dan aktivitas Apapun yang kita lakukan Sore hari ini Chris Beta coba Untuk konten terkait Tips atau Tutorial Proses breeding ikan cupang Yang ada di Chris Beta Berikut guys yang harus di Simak Yang pertama Kita harus siapkan adalah Wadah tempat Untuk proses breeding Yang kedua air tidak boleh Selalu tinggi diukur Kurang lebih jengkal ya guys Dan kita juga siapkan Plastik untuk menampung Sarang telurnya Dan juga kita siapkan Dua indukan Yang sudah Cukup umur dan siap untuk Di proses breeding Atau kawin Seperti yang terlampir Dalam video ini Ini adalah proses Breeding Antara Dua ikan cupang Chris Beta Yang lakinya Pensi Yang kedua Yang perempuannya Atau betinanya Adalah cut moon Plakat Nah ini bisa dilihat Yang si jantan Sudah membuatkan Apa namanya Busa gelembung Di plastik Ini lagi Proses Kejodohan nih guys Nah ini masih Proses terus Untuk proses Membuatan gelembungnya Nah Jangan lupa Gunakan garam ya guys Cukupnya untuk Proses Larutan airnya Untuk tempat Untuk breedingnya Nah Silahkan dicoba guys Di Rumah masing-masing Proses ini Bisa Makan waktu Satu sampai tiga hari Untuk penjodohan Dan perkawinannya Dan nanti Petelornya Kurang lebih Mungkin Esok hari Sudah bisa betelor ya Dan proses Penetasiannya Bisa sampai 24 jam Atau kurang lebih Dua hari Nah Silahkan dicoba guys Doakan Supaya Ikan kris beta ini Bisa Cepat Mempunyai Keturunan Dan generasi berikutnya Salam cupangku Cupang Indonesia Jangan lupa Like Comment Subscribe Konten Sedana kris beta 78 Agar semakin Semangat Dalam Membuat kontennya Salam sehat selalu Salam untuk keluarga Salam Cupangku Cupang Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati